Intro Halo Sobat Lingkungan Jadi kali ini kita kembali lagi nih Sama Mang Chandra Ya Mang Chandra tuh kalau bisa dibilang Binaan dari kampung Mantul Ranca Kebo Mang Chandra Pengelola dari Ayam KUB dan Magot Tapi di video kali ini Kita akan lebih fokus kepada Magotnya Mang Chandra Oke Mang Chandra nih Saya mau nanya Sedikit nih kan Mang Chandra udah lama Mengelola Magot disini Dan Ayam KUB tentunya ya Boleh tau gak sih omsetnya Dan bagaimana Mang Chandra tuh Memulai ini semua Awalnya saya otodidak ya Awalnya otodidak Sambil belajar-belajar di Rekan peternak ya Awalnya cuma sedikit Cuma kandang itu doang Setelah itu Dibantu sama Sinarmas ya Bantu bikin kandang yang ini Dari CSR Sinarmas Trend Dan Alhamdulillah Sekarang hasilnya udah Mulai meningkat ya Omsetnya ya Per bulan itu Sekitar 5 juta lah 5 juta per bulan ya Per bulan ya Itu udah bersih ya 5 juta per bulan Jadi Sobat Sobat lingkungan Kalau boleh dilihat ya Selain Magot disini Ada ayam disini ya Di dalam Boleh masuk teman Ayo masuk Nih jadi Ini kondisi dari Kandangnya Mang Chandra nih Boleh dijelaskan Ada apa aja Ini ada Indukan Ayam KUB Itu disebelas sini Ada ayam Elba Ini ayam-ayam Kampung Petelur Semua Ini Dari Dari kondisi kandangnya Di bawahnya nih Ada yang namanya Biopon ya Iya ini bawahnya Pake sistem biopon Jadi untuk Meminimalisir Bau kotoran ayam Biar jadi Nggak Amoniak Jadi saya Menggunakan biopon ini Untuk Ngaruh Magot ya Jadi kotorannya Dimakan magot Magotnya Buat pakan ayam Jadi Sistemnya Apa ya Jadi pengurai lah ya Jadi pengurai kotoran Iya Kalau boleh tahu Ada berapa biopon nih Mang Kalau awal Saya cuma 5 biopon ya Awalnya 5 biopon Terus saya tambah lagi Kesana 4 Dan disana ada Ada 2 lagi Iya Ini bisa dilihat Dari sini Sobat lingkungan Biopon kondisinya Jadi disini Abang Bang Chandra Pake Apa Dapet sampahnya Dari mana Kalau ini Limbah kantin ya Saya pake Limbah kantin ya Ini Pakan organik Tuh Ini magot semua Cuman masih Basah ini Belum saya keringkan Ini udah siap panen Sebenernya Tapi masih basah Paling nunggu Ntar saya keringin Udah siap panen Kalau yang ini Udah panen ya Itu prepupa Ini yang ini Yang udah panen Oh yang ini Ini udah bersih Udah siap timbang Udah kering ini Ini sobat lingkungan Ini Magot Yang udah bisa dipanen Udah siap Ditimbang Buat pakan Buat pakan ternak ya Buat pakan ayam Sama ikan Satu biopon Bisa menghasilkan Berapa Banyak magot Jadi satu biopon Yang ukuran Satu kali dua Itu Ini satu kali dua Iya Untuk Satu biopon Ukuran Satu meter Kali dua meter Itu saya menghasilkan Magot 30 kilo Dari 10 gram Telur Untuk pakannya Berapa kilo Pakannya Maksimal 50 kilo 50 kilo Kalau kita tebar Bibit 10 gram Kita Ngasih pakannya 50 kilo Jadi dua tong Cat itu Yang 25 kilo Kalau ini prepupa Ini prepupa Ini yang siap Jadi indukan Indukan Buat jadi lalat ya Buat jadi lalat BSF Boleh Ini prepupa Yang sudah siap Jadi indukan Kalau prosesnya nih Kalau udah prepupa Apa Mang Chandra langsung Pindahin ke sana Jadi saya simpan dulu Di ruangan tertutup Yang gelap Tempat yang gelap Supaya dia cepat Jadi Pupa Biar jadi Biar gak gerak Kayak gini Kayak gini Tiga hari ke depan Jadi lalat Lalat Kawin Jadi bibit lagi Iya Ntar nelor Baru Dia mati Kalau udah nelor Langsung mati Jadi dia Cuman tugasnya Buat nelor aja Nelor doang Kalau yang ini Yang masih baru ya Itu yang baru tebar Itu baru kemarin Kalau yang ini Usia Sekitar Seminggu Ini umuran Seminggu Ini kering Sekitar seminggu lagi Ini panen Jadi kalau untuk Magot itu ya Kalau tergantung Kitanya Mau produksinya Mau ngejar Produksi Kita Pake Media cair Kalau kita buat Ini doang Pake media Kering Kalau pakannya Sendiri Bang Canta tuh Dari tempat Kantin Atau catering Itu langsung Taruh Atau Ada prosesnya Lagi bang Kalau saya Biasanya di fermentasi Dulu Dimasukin ke tong Satu tong Satu tong Itu baru Saya tabur M4 Amamolase Supaya dia Tidak bau Menyengat Jadi meminimalisir Bau aja Boleh kita Lihat yang sebelah Ini telurnya Oh ini ada telurnya Oh telur Dari ayam Ayam KUB Ini hasil telur Dari ayam KUB Seperti ini